Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep untuk kebiar agustusan ya ini bisa banget sebagai ide jualan maupun mungkin untuk lomba 17an namanya puding koin nah seperti apa prosesnya simak video sampai selesai aku siapkan terlebih dahulu untuk puding merah putih ada 600 ml air dan 80 gram gula pasir serta 1 bungkus bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna selanjutnya tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli pilih juga yang tanpa warna lalu masukkan 2 bungkus SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis kemudian diaduk hingga tercampur rata baru setelah itu nanti akan kita masak hingga mendidih untuk memasaknya gunakan api yang sedang aja kemudian harus sering diaduk ya supaya tidak berkerak nanti di bagian dasar nah selanjutnya disini akan aku bagi menjadi dua bagian yang sama berat ya masing-masing beratnya 300 ml kemudian akan aku berikan pewarna merah dan juga putih nah ini disini aku menggunakan pewarna merah tua kemudian siapkan loyang yang sudah dibasai dengan air lalu tuang semuanya untuk puding merah kemudian tunggu hingga mengeras dan juga dingin selanjutnya untuk sisa yang satunya akan aku berikan pewarna putih ini aku menggunakan pewarna pupuk ya untuk yang putih kalian bisa cari di TBK nah lalu aduk hingga tercampur rata dan sama ya masukkan ke dalam loyang yang sudah dibasai terlebih dahulu dengan menggunakan air matang oke kemudian semuanya tunggu hingga dingin dan mengeras nah kalau sudah mengeras seperti ini kemudian cetak ya menggunakan cetakan bulat bebas aja untuk ukuran diameter cetakannya lakukan ke semua puding merah maupun putih ya nah seperti ini bentuknya seperti koin sama ya untuk puding merahnya juga dicetak bulat menyerupai koin seperti ini kemudian sisikan terlebih dahulu selanjutnya aku akan siapkan puding pening ya bahan puding pening ada 1200 ml air dan 200 gr gula pasir kemudian disini tambahkan dengan 2 sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna lalu tambahkan juga 2 bungkus bubuk akar-akar ya pilih juga yang tanpa warna lalu aduk hingga tercampur rata lalu masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih nah setelah mendidih matikan api kompor selanjutnya disini aku akan siapkan untuk loyangnya yang berukuran 16 cm ya kemudian tuang 250 ml puding pening biarkan setengah kaku setelah setengah kaku masukkan puding merah dan putih yang sudah berbentuk koin seperti ini secara acak aja jadi bebas ya untuk menata puding koinnya pastikan untuk puding peningnya sudah setengah kaku jangan terlalu keras ya atau jangan terlalu kaku supaya nanti bisa menempel perlapisannya oke setelah puding koinnya ditata secara acak lalu aku masukkan kembali sebanyak 250 ml untuk puding pening di atasnya nah ini prosesnya lakukan sampai penuh ya jadi selang-seling puding pening kemudian tata puding koin tutup lagi dengan puding pening hingga habis oke ini aku masukkan kembali 250 ml kemudian biarkan hingga setengah kaku ya untuk puding pening setelah setengah kaku tata kembali untuk puding koinnya secara acak saja lalu nanti akan aku tuang kembali untuk puding pening sebanyak 250 ml nah supaya cepat menjadi setengah kaku bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin oke lakukan terus ya dan jika puding peningnya itu sudah dingin kalian bisa panaskan kembali hingga mendidih nah ini sudah lapisan terakhir ya untuk meletakkan puding koin dan juga nanti untuk yang terakhir masukkan puding pening lalu setelah itu akan aku biarkan hingga dingin dan juga mengeras oke setelah aku biarkan kurang lebih tadi 2 jam ya ini sudah mengeras kemudian akan aku keluarkan dari loyang tampilannya sangat cantik warna-warni dua warna aja ya bukan warna-warni yaitu warna merah dan putih sesuai dengan momen kita ya yang lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI nah ini bisa panget untuk ide jualan saat 17an atau ide hantaran atau mungkin untuk ide lomba prakarya makanan ya ini namanya puding koin merah dan putih nah untuk hasilnya kalian bisa lihat ya perlapisannya itu menyatu dengan sempurna jadi kalian harus perhatikan saat menuang puding pening itu harus dalam keadaan benar-benar panas dan puding yang ada di bawahnya itu pastikan setengah kaku saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel itu tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya oke ini aku potong satu dan kalian bisa lihat ya seperti ini bentuknya kalau dipotong kalian juga bisa jual potongan atau mungkin utuh ya kalau untuk ide hantaran nah persatunya untuk harga jualnya silakan tentukan sendiri dari modal awal yang kalian keluarkan daya tahannya di suhu ruangan maksimalnya bisa bertahan 2 hari kalau di kulkas dengan ditutup ya bisa bertahan maksimal 5 hari aja oke demikian tadi saja ya untuk membuat puding koin merah putih ala aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati